Upaya pemerintah pusat dan berbagai lembaga serta pentingnya peran ilmu komunikasi dalam penyelesaian masalah lingkungan hidup dibahas dan didiskusikan dalam Disnatalis Fikom Unpat Jatinangor ke-58 di Gedung Balai Sawala Unpat, Kabupaten Sumedang. Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Helmi Basalama dan dosen Fikom Unpat Asep Suryana membahas upaya pemerintah dalam mengembalikan dan menciptakan Sungai Citarung Bersih serta peran ilmu komunikasi dalam penyelesaian masalah ini selasa pagi di Gedung Balai Sawala Unpat. Orasi Menteri Lingkungan Hidup yang dibacakan Helmi Basalama lebih memfokuskan pada upaya pemerintah pusat dalam menanggulangi pencemaran lingkungan. Pemerintah pusat menggandeng beberapa lembaga masyarakat untuk lebih berperan dalam hal penanganan pencemaran lingkungan. Selain itu, Menteri LH juga berpesan agar dalam penanganan masalah seperti ini, masyarakat dan mahasiswa turut berperan aktif, khususnya dalam berkomunikasi aktif. Khususnya terkait dengan pencemaran kaitannya misalnya dengan sampah, adanya perbijakan strategi nasional tentang pengelolaan sampah. Kita misalnya bagaimana pengurangan yang di tingkat hulu 30% misalnya ya, kita menggunakan penanganan di sektor misalnya pengurangannya menggunakan gerakan masyarakat. Gerakan masyarakat misalkan kita dengan menggunakan gerakan-gerakan bank sampah, gerakan bank sampah itu konteks bagaimana mengembangkan sekular ekonomi. Memang dari sisi ekonomi belum bukan berjadi sesuatu yang menguntungkan, tidak. Tapi di situ ada keuntungan-keuntungan di mana ada nilai yang ya istilahnya kami bukan itu bisnis besar bukan, tapi itu adalah sebuah bisnis yang sebenarnya harus dipacu bahwa setiap yang kita masukkan dalam sebuah proses yang baik, pasti menghasilkan sesuatu yang baik. Helmi mengatakan semua yang dilakukan Kementerian Lingkungan Hidup sedang dalam proses pelaksanaan. Ada beberapa pengaduan yang masuk dan membutuhkan kajian serta cross-check lapangan. Pihaknya pun mengharapkan peran serta seluruh elemen masyarakat dalam menjaga maupun memberikan keterangan tentang kondisi lahan dan hutan yang rusak maupun tercemar agar penanganan dan pencegahannya terorganisasi.